Pemirsa tim kampanye nasional Prabowo-Gibran menyatakan kesiapannya dalam menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Total 45 pengacara disiapkan menjadi tim pembela Prabowo-Gibran. Senin malam 25 Maret 2024, tim kampanye nasional Prabowo-Gibran resmi mendaftarkan 45 orang pengacara yang dipimpin oleh Wakil Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran yakni Yusril Iza Mahendra. Yusril menyampaikan, pendaftaran tersebut merupakan bentuk kesiapan pihaknya dalam menyikapi dua perkara permohonan perselisihan hasil pemilu yang sebelumnya telah didaftarkan oleh tim hukum pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar serta tim kuasa hukum pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pekan lalu. Kita telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pertama adalah perkara yang diajukan oleh Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Oleh karena ada dua pemohon, maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut dan seluruh kelengkapan yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi telah kami serahkan malam ini. Sementara itu, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan menjelang digelarnya Sidang Perdana Sengketa PHPU pada Rabu besok yang akan dibagi ke dalam dua sesi. Persiapan sudah dilakukan yang pasti di ruang sidang dulu ya. Ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada dua perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01, kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. Pokok-pokok permohonannya dalam sidang besok. Tapi semuanya, semua pihak itu sudah hadir, sudah kita undang, sudah kita panggil. Diketahui rangkaian Sidang Sengketa PHPU Pilpres akan dilakukan secara cepat, yaitu dengan waktu maksimal 14 hari kerja. Tim Liputan, BTV Sampai jumpa di video selanjutnya.